171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Setelah tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, memutuskan bahwa keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam video kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, bukan merupakan pelanggaran karena dilaksanakan pada hari libur. Dalam konferensi pers Bawaslu di Jakarta Rabu 20 November, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dukungan bagi Lutfi Yassin oleh Prabowo yang diunggah ke media sosial dilaksanakan pada hari Minggu 3 November. Sehingga persyaratan untuk harus mengambil cuti tak berlaku karena kegiatan itu berlangsung di hari libur. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku pada pembuatan karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Bawaslu juga telah melakukan penelusuran terkait video tersebut dan menambahkan bahwa menurut undang-undang yang berlaku, Selain syarat untuk mengambil cuti, Presiden juga diperbolehkan berkampanye selama tak menggunakan fasilitas negara sebagai Presiden kecuali fasilitas pengamanan. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Afra Augusti, Kantor Berita Antara, mewartakan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang natal dan tahun baru di Jawa Timur.